halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel saya oke kali ini ada sebuah radio ya radio lawas ini marah panasonic ya radio ini rusak di tidak mau hidup alias mati ya dan untuk kerusakan seperti ini karena ini radio masih pakai baterai itu sangat mudah sekali ya kemungkinan besar ini kerusakan di saklar on off nya karena saklarnya itu nyambung jadi satu dengan volume ya dan sepengalaman saya kerusakan radio seperti ini itu seringkali di potensio di saklar ya saklar on off nya itu sudah tidak connect dan kita lihat dulu ini untuk dalamnya ini masih sangat bagus ya bisa kawan-kawan lihat sendiri ini ini masih original panasonic ya model lawas pakai baterai dan untuk jalurnya ini untuk jalur on off nya itu ada kabel hitam dan merah ya itu menuju ke saklar yang menyambung langsung ke maksudnya menyambung jadi satu dengan potensio jadi ini sangat sering sekali terjadi kerusakan dan setelah saya tes ini memang tidak menyambung ya memakai avometer untuk saklarnya ini dalamnya itu seperti lempengan plat besi ya dan mudah sekali berkarat biasanya ya pengalaman saya ini kalaupun dibersihkan dibongkar itu dia tidak lama akan mati kembali ya tidak connect kembali dan untuk kali ini untuk penyelesaiannya ya mungkin untuk saklarnya ini akan saya modif saja modif memakai saklar tempel saja ya saklar amplifier ini agar lebih awet dan untuk penempatan saklarnya ini saya skip saja ya biar lebih cepat videonya dan ini sudah saya lubangin ya saklarnya tempat saklar disini saya menggunakan saklar amplifier yang tanggung tapi kalau pengen lebih ringkas lagi ada ya untuk saklar kotak model begini yang lebih kecil itu ada tapi kali ini saya tidak punya ya ini sudah saya lubangin kotak saya cari tempat yang agak longgar biar saklar ini tidak mentok dengan mesin ya karena mesinnya ini sangat mepat sekali mesin teradu ini dengan casingnya jadi ini saya buat semepet mungkin ya sebisanya mungkin ya tapi kalau ada saklar yang kotak kecil itu ya itu lebih enak sekali untuk penempatannya karena juga tidak memerlukan tempat yang begitu long begitu banyak cukup di lubangin kecil saja itu masih bisa ya bisa memilih tempat kalau saklar yang seperti ini tempatnya itu harus benar-benar presisi ya oke kali ini langsung saja kita sambungkan kabel tentunya kabel untuk menuju ke saklar ya disini kita butuhkan dua kabel tentunya dan untuk penyambungannya itu sangat mudah sekali ya bisa teman-teman lihat sendiri ini kita solder dulu kabelnya kita kasih temah biar mudah untuk menyambungkan ini untuk kabelnya kita solder dulu ke saklar ya saklar yang modif saklar tambahan untuk kabel bebas ya kabel kalau bisa kecil aja biar tidak terlalu memakan tempat ya kalau besar itu kaku nanti malah sulit untuk penempatannya oke setelah atas solder ini kita lanjutkan solder ke kemana yang harus kita solder ya dan jangan lupa kalau mau solder kabel itu harus dilapisin timah dulu biar dalam penyolderan itu lebih mudah ya biasanya kalau teman-teman yang baru belajar itu memang kelihatan mudah untuk solder ya tapi harus perlu skill lah ya oke langsung saja kita sambung ini untuk saklarnya kita dapatkan di kaki dua kaki itu ya di bawah potenso itu adalah kaki saklar dan untuk potenso eh saklar bawaannya itu gak usah kita apa-apakan ya langsung aja kita solder seperti ini bisa kawan-kawan lihat sendiri mungkin disini sudah sangat jelas ya untuk jalur mana yang harus kita solder dan langkah selanjutnya sudah selesai ini tinggal kita rapikan saja untuk radionya dan untuk pengerjaan kali ini sudah cukup sampai disini saja ya terima kasih yang sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat bagikan kawan semua apabila apabila mempunyai kendala radio yang mati total ini cukup sangat mudah ya oke langsung saja kita coba untuk hasilnya dan untuk video kali ini saya akhiri sampai disini apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar dan sekian dari saya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh agar dorongan keburukan tidak menguas di seseorang dalam riwayat turun musih Rasulullah membekali umatnya dengan suatu doa ya Allah jauhkanlah aku dari akhlak dan amal-amal yang buruk kemauan-kemauan buruk dan penyakit-penyakit Hai kamu ambis di 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 tanggal 25 Desember 2024 Terima kasih telah menonton